Terima kasih. Kaisang pengarut mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada kader PSI Ade Armando. Pasalnya, sanksi tersebut merupakan buntut Ade Armando kerap menyentil bakal jalan presiden. Dilansir dari kompas.com, hal itu diungkapkan Kaisang saat ditemui di PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 hari ini. Kaisang berujar PSI sudah kerap mengingatkan Ade Armando di setiap meeting mingguan. Untuk sementara, Kaisang mengaku memberikan sanksi pertama untuk Ade Armando. Separi tertawa, Kaisang mengaku meminta Ade Armando mentraktir di DPP PSI. Sebagai informasi, dalam kunjungan ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah itu, ketua umum PSI Kaisang Pangar membawa boneka berwarna coklat. Saat ditanya apakah merupakan simbol bahwa PSI boneka partai tertentu, Kaisang membantah hal tersebut. Menurut Kaisang tidak ada makna khusus soal boneka yang ia bawa. Menurutnya, boneka tersebut yang ia bawa itu merupakan diminta dari sang istri. Sementara saat disinggung soal arah dukungan PSI pada pemilu 2024, Kaisang tidak mau terburu-buru memutuskan. Soal kartu ini kan, ada yang kartu ini yang sering lantang-antai, misalnya Mas Gendar, Mas Ade Armando ini, nantinya akan disimplinkan atau seperti apa? Dan sudah kami ingatkan, di setiap pimpin mingguan, kita berpulit bagi yang kebira, sopada saat itu. Untuk sementara, kita nyuruh Pak Mati Armando untuk praktek kita di DDBU, itu sanksi bertahun. Sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua. Mas Kaisang, soal kartu ini kan, ada yang kartu yang sering lantang-antai, misalnya Mas Gendar, Mas Ade Armando ini, nantinya akan disimplinkan atau? Dan sudah kami ingatkan, di setiap pimpin mingguan, kita berpulit bagi yang kebira, sopada saat itu. Untuk sementara, kita nyuruh Pak Mati Armando untuk praktek kita di DDBU, itu sanksi bertahun. Sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarap mengklaim bahwa dirinya telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antaranya adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh dan menjelapar perlain. Mendapat sanksi tersebut, Ade Armando pun merasa terkejut. Hal itu tampak dari unggahan akun ex-pribadi Ade Armando pada Jumat 6 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, tampak Ade mengunggah foto Kaisang Pangarap. Ia pun sampai beristifar dan menyebut ketua PSI itu sebagai orang yang tega kepadanya. Ia mengaku tak menyangka bahwa Kaisang akan memberikan sanksi yang berat seperti itu kepadanya. Sebelumnya, Ketua PSI Kaisang Pangarap mengklaim telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antara kadar yang diberi sanksi adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh karena mengkritik partai politik lain. Kaisang mengatakan Ade Armando maupun kader lain kerap diberi teguran setiap rapat mingguan. Ia meminta Ade untuk mentraktir seluruh kader DPP PSI. Kaisang juga berharap agar Ade tidak mendapat sanksi yang kedua. Sanksi tersebut diberikan sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade, Kaisang menyebut ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengingatkan untuk berpolitik secara gembira, sopan, dan santui. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap mengaku telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadernya. Salah satunya ialah Ade Armando. Sanksi itu dijatuhkan karena Ade dianggap telah membuat gaduh. Pasalnya, ia kerap melipatkan kritikan terhadap partai politik lain maupun bakal calon presiden. Sementara bentuk sanksi yang dijatuhkan ialah meminta Ade untuk mentraktir DPP. Diakui Kaisang, Ade Armando maupun kader lain kerap diberi teguran setiap rapat mingguan. Sanksi tersebut kata Kaisang sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Kaisang berharap Ade Armando menuruti instruksinya agar berpolitik dengan riang gembira serta tidak bikin gaduh atau menyerang parpol lain. Selain Ade Armando, ada beberapa kader lain yang dikenai pendisiplinan namun tak disebut namanya. Ade pun merespon santai sanksi tersebut. Melalui akun Twitternya, Ade menyebut dirinya menerima keputusan itu karena Kaisang merupakan ketum parpol. Diketahui sebelum Kaisang menjadi ketum PSI, PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sindir. Semua itu berpulakala politikus PSI, Ade Armando mengaku mendapat info bakal Capres Ganjar telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Nantinya jika Ganjar terpilih menjadi presiden, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Itu masalahnya, lu udah tersangka tapi nggak ada borgol, kan ngacok. Dan mustinya begitu KPK tahu nggak pulang, ya KPK putus yang kita jemput, kita cari deh ke luar negara. Kan gampang. Sebagai tanda misalnya Pak Zini bilang oke, dia nggak mau pulang, kita kirim tim. Pengamat politik Roki Gerung menyoroti kasus mentan Syahrul Yassin Lipo yang disebut-sebut telah menjadi tersangka KPK. Menurut Roki Gerung, hal itu tidak lepas dari keputusan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini kan Syahrul akan ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan saya kira ini seperti saya sebut tadi ya, semacam kursi-kursi saja gitu. Tetapi kan harus kita ingatkan, sekarang ini kan posisi Syahrul, kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, itu kan sudah jadi tersangka sesungguhnya. Dan saya kira pengetahuan yang sama itu juga dimiliki oleh Pak Jokowi, bahkan lebih Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ngaku semua laporan intelijen kan dia punya begitu. Kan ini juga menimbul satu persoalan gitu, bahwa ada seorang statusnya tersangka bertemu dengan presiden, lepas kepentingannya apapun, kan orang juga bisa mencurigai ini bisa bagian dari proses ada tawar-menawar lagi loh antara Pak Jokowi dengan Syahrul. Itu masalahnya, udah tersangka tapi nggak ada Borgol kan ngaco kan. Dan mustinya begitu KPK tahu nggak pulang, ya KPK putusnya kita jemput, kita cari deh ke luar negara. Kan gampang. Sebagai tanda misalnya Pak Filih bilang, oke dia nggak mau pulang, kita kirim tim. Bukan ditunggu, justru ketemu Nasdem duluan. Bagaimana udah tersangka KPK masih diizinkan ketemu dengan Nasdem. Udah tersangka KPK masih diizinkan pergi ke Polda, bahkan hari ini ketemu presiden. Ya bagaimana tersangka masih bisa masuk istana negara kan. Itu kacau kan. Jadi bagi publik merasa ini apa, sebetulnya apa tuh. Orang yang dari September tersangka, yaudah harusnya dipantau oleh KPK terus untuk diizinkan di satu momen tertentu. Kalau bagus sebetulnya dibuntutin aja ya. Sebelum kemarin kemana, ke Itali, ke Eropa, dibekup di sana kan. Itu lagi dramatis sebetulnya. Sehingga begitu nyampe, yaudah selesai. Tinggal presiden bilang, ya kan Anda tersangka, maka menurut aturan Anda harus. Sudah harus mundur. Ini bukan masih minta izin untuk mundur, yaudah tersangka. Jadi yang salah apa tuh? Ya KPK kenapa diemin tersangka itu? Yang lain baru mulai diperiksa, udah diborgol kok. Ya, ya makanya itu. Itu menarik sekali tadi, bahwa tersangka masuk di sana. Nah itu baru bisa jadi judul nanti ya, tersangka masuk di sana. Tetap itu kelihatannya Jokowi juga gak sekuat yang dibayangkan bahwa bisa menggusur Nasdem itu. Kenapa? Ya pasti Nasdem tahu bahwa banyak juga panah-panah yang mengarah pada keluarga Jokowi misalnya. Kita membayangkan itu sebetulnya secara hipotetis. Kita bisa tunjukkan bahwa Nasdem masih bisa tegak lurus, artinya Nasdem masih pegang panah yang diarahkan ke Monas. Dan kalau meleset jampainya ke sana. Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Dinilai karena bikin gaduh dengan marpol lain, politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando kini diberi sanksi oleh Ketua PSI Kaisang Pangarep. Kaisang meminta agar para kadarnya berpolitik dengan santun dan riang gembira. Melalui sepon hal itu, Ade mengaku akan patuh dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Melalui akun X-nya, Ade mengungkap 4 poin alasan mengapa dirinya menerima sanksi tersebut. Alasan pertama, karena Kaisang saat ini merupakan Ketua Umum PSI. Sebagai anggota, ia pun harus patuh dengan keputusan Kaisang. Alasan kedua, Ade menyinggung soal Presiden Jokowi Dodo. Dikatakan Ade, di belakang Kaisang ada Presiden Jokowi yang lebih pintar. Ia pun menduga teguran tersebut berasal dari Kepala Negara. Selain itu, Ade pun mengaku akan mematuhi sanksi yang diberikan Kaisang karena ia menilai masukan yang diberikan Putra Bungsu Jokowi itu masuk akal. Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaisang Pangarep yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencelak orang lain. Ada yang bilang, kok mau sih orang setua saya dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik? Maaf ya Bro dan Sis, politik adu domba semacam itu gak bakalan mempan. Saya gak pernah menganggap saya lebih pintar dari anak-anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaisang. Pertama, Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Ya, saya nurutlah. Kedua, di belakang Mas Kaisang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar. Jadi, saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi. Ketiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera, gaya politik saya memang sebenarnya frontal. Tapi saya harus akui dong, Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar kalau saya harus ngikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya. Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk ke parlemen. Masuknya Mas Kaisang jelas mendongkrak dukungan suara terhadap PSI. Sekarang, saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold. Nah, karena PSI lagi berada di atas sangin, ya saya harus lebih humble. Kemarin-kemarin itu, saya kan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI. Sekarang, saya merasa PSI sudah kuat. Jadi, buat apa juga berantem? Karena itu, saya sekarang akan ambil gaya berbeda. Saya siap ikuti arahan ketua umum yang baru. Saya lakukan ini karena saya punya akal sehat. Dan saya percaya, tanpa akal sehat, Indonesia tidak akan selamat. Disimpinkan, sudah kami ingatkan, di setiap kemudian, kita berkali-kali yang terkira, sopan dan santri. Baru ditetapkan sebagai ketua umum PSI sejak Senin 25 September 2023, Kaisang Pangarut mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada kader PSI Ade Armando. Pasalnya, sanksi tersebut merupakan buntut Ade Armando kerap menyentil bakal jalan presiden. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Kaisang saat ditemui di PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 hari ini. Kaisang berujar PSI sudah kerap mengingatkan Ade Armando di setiap meeting mingguan. Untuk sementara, Kaisang mengaku memberikan sanksi pertama untuk Ade Armando. Sebagai tertawa, Kaisang mengaku meminta Ade Armando mentraktir di DPP-PSI. Sebagai informasi, dalam kunjungan ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah itu, ketua umum PSI Kaisang Pangarut membawa boneka berwarna coklat. Saat ditanya apakah merupakan simbol bahwa PSI boneka partai tertentu, Kaisang membantah hal tersebut. Menurut Kaisang, tidak ada makna khusus soal boneka yang ia bawa. Menurutnya, boneka tersebut yang ia bawa itu merupakan diminta dari sang istri. Sementara Sadi Singgung soal arah dukungan PSI pada pemilu 2024, Kaisang tidak mau terburu-buru memutuskan. Sampai ada sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua? Mas Kaisang, soal kartu ini kan ada yang kartu yang sering lantang-lantai ini. Sampai ada yang mas Gendar ya, mas Adi Armando ini. Nanti ini akan disimpinkan atau seperti apa? Menurut Kaisang, soal tersebut dan tidak kami ingatkan... Dari setiap Nungguan, kita berkualit segi kondera, sopan dan sampai kita. Ada sanksiμαan? Sampai ada sanksi SD? Untuk sementara, kita nyaru på Azde Armando untuk смотретьen pr Kaitientes jadi bergantung di BDB. Itu sanksi pertama. Sampai ada sanksi peso? Ya, jangan sampai ada sanksi kedung. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarap mengklaim bahwa dirinya telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antaranya adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh dan menjelapar por lain. Mendapat sanksi tersebut, Ade Armando pun merasa terkejut. Hal itu tampak dari unggahan akun ex-pribadi Ade Armando pada Jumat 6 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, tampak Ade mengunggah foto Kaesang Pangarap. Ia pun sampai beristifar dan menyebut Ketua Umum PSI itu sebagai orang yang tega kepadanya. Ia mengaku tak menyangka bahwa Kaesang akan memberikan sanksi yang berat seperti itu kepadanya. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap mengklaim telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antara kadar yang diberi sanksi adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh karena mengkritik partai politik lain. Kaesang mengatakan Ade Armando maupun kader lain kerap diberi tekuran setiap rapat mingguan. Ia meminta Ade untuk mentraktir seluruh kader DPP PSI. Kaesang juga berharap agar Ade tidak mendapat sanksi yang kedua. Sanksi tersebut diberikan sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade, Kaesang menyebut ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengingatkan untuk berpolitik secara gembira, sopan, dan santui. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarap mengaku telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadernya. Salah satunya ialah Ade Armando. Sanksi itu dijatuhkan karena Ade dianggap telah membuat gaduh. Pasalnya ia kerap melipatkan kritikan terhadap partai politik lain maupun bakal calon presiden. Sementara bentuk sanksi yang dijatuhkan ialah meminta Ade untuk mentraktir DPP. Diakui Kaesang, Ade Armando maupun kader lain kerap diberi tekuran setiap rapat mingguan. Sanksi tersebut kata Kaesang sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Kaesang berharap Ade Armando menuruti instruksinya agar berpolitik dengan riang gembira serta tidak bikin gaduh atau menyerang parpol lain. Selain Ade Armando, ada beberapa kader lain yang dikenai pendisiplinan namun tak disebut namanya. Ade pun merespon santai sanksi tersebut. Melalui akun Twitternya, Ade menyebut dirinya menerima keputusan itu karena Kaesang merupakan ketum parpol. Diketahui sebelum Kaesang menjadi ketum PSI, PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sindir. Semua itu berpulakala politikus PSI, Ade Armando mengaku mendapat info bakal Capres Ganjar telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Nantinya jika Ganjar terpilih menjadi presiden, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Pengamat politik Roki Gerung menyoroti kasus mentan Syahrul Yasin Lipo yang disebut-sebut telah menjadi tersangka KPK. Menurut Roki Gerung, hal itu tidak lepas dari keputusan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini kan Syahrul akan ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya, dan saya kira ini seperti saya sebut tadi ya, semacam kofosikal saja gitu. Tetapi kan harus kita ingatkan, sekarang ini kan posisi Syahrul, kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, itu kan sudah jadi tersangka sesungguhnya. Dan saya kira pengecahuan yang sama itu juga dimiliki oleh Pak Jokowi, bahkan lebih Pak Jokowi kan. Pak Jokowi ngaku semua laporan intelijen kan dia punya begitu. Kan ini juga menimbulkan satu persoalan gitu, bahwa ada seorang statusnya tersangka bertemu dengan presiden, lepas kepentingannya apapun, kan orang juga bisa mencurigai, ini bisa bagian dari proses ada tawar-menawar lagi loh antara Pak Jokowi dengan Syahrul. Itu masalahnya, udah tersangka tapi nggak ada borgol kan ngaco kan. Dan mustinya begitu KPK tahu, nggak pulang, ya KPK putusnya kita jemput, kita cari dia ke luar negara, kan gampang. Sebagai tanda misalnya, Pak Fili bilang oke, dia nggak mau pulang, kita kirim tim. Bukan ditunggu, justru ketika ditunggu, justru ketemu Nasdem duluan. Bagaimana udah tersangka KPK, masih diizinkan ketemu dengan Nasdem. Udah tersangka KPK, masih diizinkan pergi ke Polda, bahkan hari ini ketemu presiden. Ya bagaimana tersangka masih bisa masuk istana negara, kan? Ya itu kacau kan. Jadi bagi publik merasa ini apa, sebetulnya apa tuh? Orang yang dari September tersangka, ya udah harusnya dipantau oleh KPK terus untuk dijerat di satu momen tertentu. Kalau bagus sebenarnya, dibuntutin aja ya, selimut kemarin kemana, ke Itali, ke Eropa, dibekuk di sana. Itu lagi dramatis, sebetulnya. Sehingga begitu nyampe, ya udah selesai. Tinggal presiden bilang, ya karena Anda tersangka, maka menurut aturan, Anda harus mundur. Ini bukan masih minta izin untuk mundur, ya udah tersangka. Jadi yang salah apa tuh? Ya KPK, kenapa diemin tersangka itu? Yang lain baru mulai diperiksa, udah diborgol kok. Ya, ya, makanya itu. Itu menarik sekali tadi, Pak. Tersangka masuk di sana. Nah, itu baru bisa jadi judul nanti ya, tersangka masuk di sana. Ya, tetap itu kelihatannya Jokowi juga gak sekuat yang dibayangkan bahwa bisa menggusur Nasdem itu. Kenapa? Ya, pasti Nasdem tahu bahwa banyak juga panah-panah yang mengarah pada keluarga Jokowi misalnya. Kita membayangkan itu sebetulnya secara hipotetis. Kita bisa tunjukkan bahwa Nasdem masih bisa tegak lurus, artinya Nasdem masih pegang panah yang diarahkan ke Monas. Dan kalau meneset, nyampe-nyam ke sana. Ya, oke. Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Dinilai karena bikin gaduh dengan parpol lain, politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando. Kini diberi sanksi oleh Ketua PSI, Kaisang Pangarep. Kaisang meminta agar para kadarnya berpolitik dengan santun dan riang gembira. Melalui sepon hal itu, Ade mengaku akan patuh dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Melalui akun X-nya, Ade mengungkap empat poin alasan mengapa dirinya menerima sanksi tersebut. Alasan pertama, karena Kaisang saat ini merupakan Ketua Umum PSI. Sebagai anggota, ia pun harus patuh dengan keputusan Kaisang. Alasan kedua, Ade menyinggung soal Presiden Jokowi Dodo. Dikatakan Ade, di belakang Kaisang ada Presiden Jokowi yang lebih pintar. Ia pun menduga teguran tersebut berasal dari Kepala Negara. Selain itu, Ade pun mengaku akan mematuhi sanksi yang diberikan Kaisang karena ia menilai masukan yang diberikan Putra Bung Su Jokowi itu masuk akal. Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaisang Pangarep yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencelak orang lain. Ada yang bilang, kok mau sih orang setua saya dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik? Maaf ya Bro dan Sis, politik adu domba semacam itu gak bakalan mempan. Saya gak pernah menganggap saya lebih pintar dari anak-anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaisang. Pertama, Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Ya saya nurutlah. Kedua, di belakang Mas Kaisang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar. Jadi saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi. Tiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera, gaya politik saya memang sebenarnya frontal. Tapi saya harus akui dong, Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar kalau saya harus ngikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya. Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk ke parlemen. Masuknya Mas Kaisang jelas mendongkrak dukungan suara terhadap PSI. Sekarang saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold. Nah, karena PSI lagi berada di atas sangin, ya saya harus lebih humble. Kemarin-kemarin itu saya akan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI. Sekarang saya merasa PSI sudah kuat. Jadi buat apa juga berantem? Karena itu saya sekarang akan ambil gaya berbeda. Saya siap ikuti arahan ketua umum yang baru. Saya lakukan ini karena saya punya akal sehat. Dan saya percaya, tanpa akal sehat, Indonesia tidak akan selamat. Disimpinkan, sudah kami ingatkan, di setiap bulan mingguan, kita berpolitik yang terbira, sopan, dan santri. Baru ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI sejak Senin 25 September 2023, Kaisang Pangarut mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada kader PSI Ade Armando. Pasalnya, sanksi tersebut merupakan buntut Ade Armando kerap menyentil bakal jalan presiden. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Kaisang saat ditemui di PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 hari ini. Kaisang berujar PSI sudah kerap mengingatkan Ade Armando di setiap meeting mingguan. Untuk sementara, Kaisang mengaku memberikan sanksi pertama untuk Ade Armando. Sebagai tertawa, Kaisang mengaku meminta Ade Armando mentraktir di DPP-PSI. Sebagai informasi, dalam kunjungan ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarut membawa boneka berwarna coklat. Saat ditanya apakah merupakan simbol bahwa PSI boneka partai tertentu, Kaisang membantah hal tersebut. Menurut Kaisang, tidak ada makna khusus soal boneka yang ia bawa. Menurutnya, boneka tersebut yang ia bawa itu merupakan diminta dari sang istri. Sementara saat disinggung soal arah dukungan PSI pada pemilu 2024, Kaisang tidak mau terburu-buru memutuskan. Sementara kita nyelupang Ade Armando untuk praktir kita di DPP-PSI. Sangsi kedua? Sampai ada sangsi kedua. Mas Gajan, soal kartu ini kan ada yang kartu yang sering nantang-antang ini. Sari mas Gajan, mas Adi Armando ini nanti akan disimpinkan atau seperti apa? Dan juga kami ingatkan di setiap buku mingguan kita berkualitas yang terburu-kualitas yang terburu-kualitas. Sampai ada sangsi kedua? Sampai ada sangsi kedua. Untuk sementara kita nyelupang Ade Armando untuk praktir kita di DPP-PSI. Sangsi kedua? Sampai ada sangsi kedua. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarap mengklaim bahwa dirinya telah memberikan sangsi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antaranya adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh dan menjelapar perlain. Mendapat sangsi tersebut, Ade Armando pun merasa terkejut. Hal itu tampak dari unggahan akun eks pribadi Ade Armando pada Jumat 6 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, tampak Ade mengunggah foto Kaisang Pangarap. Ia pun sampai beristifar dan menyebut ketua PSI itu sebagai orang yang tega kepadanya. Ia mengaku tak menyangka bahwa Kaisang akan memberikan sangsi yang berat seperti itu kepadanya. Sebelumnya, Ketua PSI Kaisang Pangarap mengklaim telah memberikan sangsi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antara kadar yang diberi sangsi adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh karena mengkritik partai politik lain. Kaisang mengatakan Ade Armando maupun kader lain kerap diberi teguran setiap rapat mingguan. Ia meminta Ade untuk mentraktir seluruh kader DPP PSI. Kaisang juga berharap agar Ade tidak mendapat sangsi yang kedua. Sangsi tersebut diberikan sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade, Kaisang menyebut ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengingatkan untuk berpolitik secara gembira, sopan, dan santui. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap mengaku telah memberikan sangsi kepada sejumlah kadernya, salah satunya ialah Ade Armando. Sangsi itu dijatuhkan karena Ade dianggap telah membuat gaduh. Pasalnya, ia kerap melipatkan kritikan terhadap partai politik lain maupun bakal calon presiden. Sementara bentuk sangsi yang dijatuhkan ialah meminta Ade untuk mentraktir DPP. Diakui Kaisang, Ade Armando maupun kader lain kerap diberi teguran setiap rapat mingguan. Sangsi tersebut kata Kaisang sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Kaisang berharap Ade Armando menuruti instruksinya agar berpolitik dengan riang gembira serta tidak bikin gaduh atau menyerang parpol lain. Selain Ade Armando, ada beberapa kader lain yang dikenai pendisiplinan namun tak disebut namanya. Ade pun merespon santai sangsi tersebut. Melalui akun Twitternya, Ade menyebut dirinya menerima keputusan itu karena Kaisang merupakan ketum parpol. Diketahui sebelum Kaisang menjadi ketum PSI, PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sindir. Semua itu berpulakala politikus PSI Ade Armando mengaku mendapat info bakal Capres Ganjar telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Nantinya jika Ganjar terpilih menjadi presiden, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Pengamat politik Roki Gerung menyoroti kasus mentan Syahrul Yasin Lipo yang disebut-sebut telah menjadi tersangka KPK. Menurut Roki Gerung, hal itu tidak lepas dari keputusan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini kan Syahrul akan ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya, dan saya kira ini seperti saya sebut tadi ya, semacam kursi call saja gitu. Tetapi kan harus kita ingatkan, sekarang ini kan posisi Syahrul, kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, itu kan sudah jadi tersangka sesungguhnya. Dan saya kira pengetahuan yang sama itu juga dimiliki oleh Pak Jokowi, bahkan lebih Pak Jokowi kan. Pak Jokowi ngaku semua laporan intelijen kan dia punya begitu. Kan ini juga menimbulkan satu persoalan gitu, bahwa ada seorang statusnya tersangka bertemu dengan presiden, lepas kepentingannya apapun, kan orang juga bisa mencurigai, ini bisa bagian dari proses ada tawar-menawar lagi loh antara Pak Jokowi dengan Syahrul. Itu masalahnya, udah tersangka tapi nggak ada borgo, kan ngaco. Dan mustinya begitu KPK tahu nggak pulang, ya KPK putusnya kita jemput, kita cari deh ke luar negara. Kan gampang, sebagai tanda misalnya Pak Vinil bilang oke, dia nggak mau pulang, kita kirim tim. Bukan ditunggu, justru ketika ditunggu, justru ketemu Nasdem duluan. Bagaimana udah tersangka KPK masih diizinkan ketemu dengan Nasdem? Udah tersangka KPK masih diizinkan pergi ke Polda, bahkan hari ini ketemu presiden. Ya bagaimana tersangka masih bisa masuk istana negara, kan? Itu kacau kan. Jadi bagi publik merasa ini apa, sebetulnya apa tuh? Orang yang dari September tersangka, yaudah harusnya dipantau oleh KPK terus untuk dijerati di satu momen tertentu. Kalau bagus, dibuntutin aja ya, selimpo kemarin kemana, ke Itali, ke Eropa, dibekuk di sana, kan? Itu lagi dramatis, sebetulnya. Sehingga begitu nyampe, yaudah selesai. Tinggal presiden bilang, ya kan Anda tersangka, maka menurut aturan Anda harus, sudah harus mundur. Ini bukan masih minta izin untuk mundur, yaudah tersangka. Jadi yang salah apa tuh? Ya KPK kenapa diemin tersangka itu? Yang lain baru mulai diperiksa, udah diborgol kok. Ya, ya makanya itu. Itu menarik sekali tadi, bahwa tersangka masuk di sana. Nah itu baru bisa jadi judul nanti ya, tersangka masuk di sana. Tetap itu kelihatannya Jokowi juga gak sekuat yang dibayangkan bahwa bisa menggusur Nasdem itu. Kenapa? Ya pasti Nasdem tahu. Bahwa banyak juga panah-panah yang mengarah pada keluarga Jokowi misalnya tuh. Kita membayangkan itu sebetulnya secara hipotetis. Kita bisa tunjukkan bahwa Nasdem masih bisa tegak lurus, artinya Nasdem masih pegang panah yang diarahkan ke Monas. Dan kalau meleset nyampe-nyam ke istana. Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Dinilai kerab bikin gaduh dengan parpol lain. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando kini diberi sanksi oleh Ketua PSI Kaisang Pangarep. Kaisang meminta agar para kadarnya berpolitik dengan santun dan riang gembira. Melalui sepon hal itu Ade mengaku akan patuh dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Melalui akun X-nya, Ade mengungkap 4 poin alasan mengapa dirinya menerima sanksi tersebut. Alasan pertama, karena Kaisang saat ini merupakan Ketua Umum PSI. Sebagai anggota, ia pun harus patuh dengan keputusan Kaisang. Alasan kedua, Ade menyinggung soal Presiden Jokowi Dodo. Dikatakan Ade, di belakang Kaisang ada Presiden Jokowi yang lebih pintar. Ia pun menduga teguran tersebut berasal dari Kepala Negara. Selain itu, Ade pun mengaku akan mematuhi sanksi yang diberikan Kaisang karena ia menilai masukan yang diberikan Putra Bung Su Jokowi itu masuk akal. Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaisang Pangarep yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencelak orang lain. Ada yang bilang, kok mau sih orang setua saya dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik? Maaf ya Bro dan Sis, politik adu domba semacam itu gak bakalan mempan. Saya gak pernah menganggap saya lebih pintar dari anak-anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaisang. Pertama, Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Ya, saya nurutlah. Kedua, di belakang Mas Kaisang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar. Jadi, saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi. Ketiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera, gaya politik saya memang sebenarnya frontal. Tapi saya harus akui dong, Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar kalau saya harus ngikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya. Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk ke parlemen. Masuknya Mas Kaisang jelas mendongkrak dukungan suara terhadap PSI. Sekarang, saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold. Nah, karena PSI lagi berada di atas sangin, ya saya harus lebih humble. Kemarin-kemarin itu, saya kan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI. Sekarang, saya merasa PSI sudah kuat. Jadi, buat apa juga berantem? Karena itu, saya sekarang akan ambil gaya berbeda. Saya siap ikuti arahan ketua umum yang baru. Saya lakukan ini karena saya punya akal sehat. Dan saya percaya, tanpa akal sehat, Indonesia tidak akan berbeda. Terima kasih.